Bagi dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lama Cinta kita kepada Tuhan akan kembali bergairah Jika hubungan kita dijaga dengan baik Terima kasih buat teman-teman yang sudah berjaya Like, comment dan subscribe Salam saudaraku, salam suka cita dan salam kemenangan bagi kita semua Nah saudaraku sekalian saat pagi ini saya akan bagikan lagi 5 penyebab Kasih mula-mula menjadi pudar Kasih kita kepada Tuhan menjadi pudar, menjadi letilisu, menjadi tak bergairah lagi Ada 5 penyebabnya Penyebab yang pertama adalah ketidaknyamanan terhadap sesama jemaat Jadi ini yang membuat kasih mula-mula seseorang itu menjadi pudar Itu karena tidak nyaman dengan sesama jemaat Tidak nyaman dengan teman-teman anak-anak Tuhan Itulah yang membuat kasih mula-mula menjadi pudar atau menjadi mati Bagi setiap orang atau mungkin bagi kita sendiri Nah satu-satunya sekalian Jangan sampai kita mengalami hal yang kayak gini Yang kedua Penyebab yang kedua adalah Lupa bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan Jadi ini penyebab yang kedua adalah dia lupa Kita lupa bahwa hidup kita nyaman sebuah kasih karunia Tuhan Nah kalau orang menyadari bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan Dia tidak mungkin tak bergairah untuk mengirim Tuhan Pasti dia akan semangat lagi Pasti akan bersuka cita lagi mengirim Tuhan saudaraku sekalian Yang ketiga Penyebab yang ketiga yang membuat kasih mula-mula menjadi pudar adalah Menganggap ibadah atau kegiatan ibadah dan pelayanan itu adalah sebagai rutinitas Hanya sebuah rutinitas mata Nah orang yang cintanya sedang pudar atau kasihnya sedang pudar Atau sedang menulis, resu dan menulis atau mati saudaraku sekalian Itu karena dia tidak menyadari Atau bahkan dia berpikir dan berkata bahwa kegiatan ibadah atau pelayanan itu hanya sebuah rutinitas Jadi kalau dia bertugas pelayanan menyampaikan kebenaran firman Atau bertugas atau mengendal sebuah pelayanan WL, singer Itu hanya sebagai rutinitas Bukan karena dia memang cita sama Tuhan Bukan karena dia memang bergairah mengiringi Tuhan Tapi itu dia menganggap saja sebuah rutinitas Itulah yang membuat kasihnya kepada Tuhan menjadi pudar saudaraku sekalian Dan yang keempat saudaraku sekalian Yang keempat yang membuat cinta atau kasih mula-mula menjadi letih Menjadi lesu, menjadi mati, menjadi pudar saudaraku sekalian Itu kurangnya menyadari bahwa hidup ini Hidup ini kita semua adalah ada pertolongan Tuhan Dan apa saya bilang ada pertolongan Tuhan Kalau tidak ada pertolongan Tuhan saudaraku Tidak mungkin saudaraku hidup sampai saat ini Dan kalau bukan karena hanya Karena ada kasih karunia dalam hidup kita Dan karena Tuhan tolong kita Dan memberikan kita nafas Sehingga kita masih hidup sampai saat ini Itulah yang membuat kita kurang menyadari Sehingga kasih kita atau cinta kita kepada Tuhan menjadi pudar itu karena kita kurang menyadari bahwa ada sebuah pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya Sebenarnya sekalian percaya bahwa saudaraku hidup itu sampai saat ini Dan hidup saudaraku sampai saat ini itu hanya sebuah kasih karunia Tuhan Dan saya percaya pasti ada pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita masing-masing Dan terakhir yang kelima saudaraku Kecewa dengan hamba Tuhan atau kecewa dengan sesama hamba Tuhan Dan juga kecewa dengan Tuhan Kecewa dengan jemaah juga Iya kecewa dengan sesama juga Iya kecewa dengan hamba-hamba Tuhan Iya kecewa dengan sesama orang-orang percaya juga Iya dan terlalu juga kecewa sama Tuhan Itulah yang membuat kasih menjadi pudar saudaraku Kalau kita sudah kecewa sama Tuhan Kita sudah marah sama Tuhan Kita sudah tidak lagi mengikut Tuhan Bahkan kita mungkin meninggalkan Tuhan Itu berbahaya saudaraku sekalian Sudah mati, sudah pudar kasih kita Sudah kita tidak lagi mengiring Tuhan Itu berbahaya saudaraku Itulah sebabnya kasih yang mungkin masih ada Kasih kita kepada Tuhan yang mungkin masih ada Ayo kita kembangkan kembali Bergairah kembali, mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh Jangan lihat sesama jemaatmu Jangan lihat sesama jemaat atau sesama teman-teman pelayanan Lihat Tuhan Kalau kita lihat Tuhan saudaraku Pasti kita tidak akan kecewa Mungkin kalau ada yang kecewa sama Tuhan itu Karena memang mungkin dia Merasa bahwa Kayak selama hidupnya tidak ada Tuhan Bahkan dia merasa Ketika dia mengalami berbagai masalah Mungkin tidak ditolong Tuhan Barangkali begitu Sehingga dia kecewa dengan Tuhan Tapi kalau orang hanya kecewa karena hanya masalah sepele itu mungkin agak jarang saudaraku Tetapi saat pagi ini kita belajar Mengandalkan kembali Tuhan dalam hidup kita Percaya Tuhan Jangan sampai lima penyebab ini menjadi ada dalam hidup kita Bila perlu kita jauhkan dalam hidup kita Penyebab-penyebab yang membuat cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan menjadi pudar Saya percaya saudaraku Pasti saudara bisa dan pasti kita semua bisa Salam kemenangan Salam sukacita Pasti menjadi kemenangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih